Hai Naranisa Lahor, semakasih ya Udah mau mampir lagi di channelnya Naranisa Cake Untuk kali ini ada satu tutorial Kita akan menghias satu tat dengan tema tayo ya Untuk kalian yang penasaran Gimana sih cara bikin lelian fondant Yang menggantung seperti fondant ya Yang cukup di pinggir-pinggir saja Seperti ini nih Jika membuat lapisan warna yang ada di samping ya Untuk polesannya bisa secantik ini Kayak gimana ini caranya Atau untuk menghilangkan embun-embun yang menempel Di bagian PC transfer ya Di bagian atas ini Untuk kalian yang ingin tahu Gimana sih tutorialnya Disimak ya videonya sampai habis Untuk langkah yang pertama Setiap kan dulu base cake-nya Seperti biasanya Untuk tat yang lumayan tinggi Saya pakai 3 layer ya Ini adalah tat ukuran 16 cm Untuk polesan yang pertama Dibikin tip-tip saja dulu Ini gunanya untuk menutup remangan Agar nanti untuk polesan selanjutnya Remanya tidak ikut tercampur Seperti itu ya Biasanya permasalahannya untuk pemula Kalau mengolesnya Pasti ada bagian dari base cake yang kelihatan Hitam-hitam Seperti itu ya Nah untuk yang pertama ini Dipoles tip-tip saja dulu Untuk selanjutnya bisa dikasih Buttercream yang lumayan tebal Seperti itu ya Untuk kali ini Modelnya kita menggunakan polesan samping Polesan biasa ya Bukan buttercream steam Jadi untuk lapisan buttercreamnya Jangan terlalu tebal Gak apa-apa Oke Gunakan scraper untuk membuat Batasan Seperti ini Terus kita menggunakan Dua warna buttercream ya Kuning sama biru Nanti ini akan dibuat Semacam kayak Lapisan-lapisan yang selang-seling Seperti itu nih Untuk yang pertama Kita semprotkan untuk warna birunya dulu Terus diikuti dengan warna kuning ya Dua kali putaran saja Ini dilakukan secara berulang Sampai kedua warna ini ya Warna biru sama kuning ini Full sampai sebelah atas nih Dilakukan secara pelan-pelan saja Agar nanti untuk lapisannya Bisa lebih cantik gitu ya Gak usah buru-buru Kalau udah menutup semua seperti ini Siapkan untuk kompornya Jangan lupa Setiap kali kita melakukan pengolesan Bersanding dengan kompor ya Karena kita butuh Efek hangat dari spatula Lewat api kompor nih Untuk melapnya Melap spatula Gunakan tisu Ini tujuannya agar Pas kita mengoleskannya Kondisi spatula-nya benar-benar bersih Oke Lakukan secara Pelan-pelan saja Untuk posisi spatula Memang tegak lurus ya Mepet dengan buttercreamnya Sambil dikasih sedikit tekanan Seperti itu Terus kalau udah mengoles Kondisi buttercreamnya Kan nempel di spatula-nya Bisa dilap sama tisu lagi Terus dipanasi lagi Seperti itu ya Lakukan secara berulang Dan usahakan untuk Kondisi spatula-nya Jangan terlalu panas ya Soalnya nanti Kalau buttercreamnya Terkena Efek panas Dari pisau olesnya Ini akan menimbulkan Efek-efek Kayak air gitu ya Buttercreamnya mencair Nanti akan Apa yang membuat Lapisannya kurang cantik Ada Lapis-lapisan airnya Seperti itu nih Oke Kalau udah selesai Untuk bagian atasnya Disisikan aja Diambil gitu ya Soalnya nanti untuk Buttercreamnya kan putih Nanti kalau ada Buttercream warna yang Ada di sebelah atasnya Nanti akan Sedikit kelihatan Seperti itu nih Untuk bagian Samping-sampingnya Dicoba untuk Dilengkungkan Dirapikannya Soalnya untuk Buttercream steam itu sendiri Agak sulit Kalau ketemu dengan Sudut yang tajam Sekarang kita Mencairkan buttercream ya Ini namanya Buttercream steam Kalau belum tahu Apa sih Buttercream steam itu Ini adalah Teknik memanaskan Buttercream Agar kondisinya Agak cair Biar nanti Bisa lebih mudah Disiram di atas Seperti itu ya Untuk tingkat Keenceram Memang kita Harus bisa Pas ya Sesuai dengan kebutuhan Berhubung ini adalah Model yang nantinya Buttercreamnya Akan Meleleh Nggak sampai bawah Cukup di samping-samping Saja Seperti fondant ya Jadi untuk Kondisi buttercreamnya Untuk tingkat keencerannya Jangan terlalu Encer-encer banget Ini kental Tapi usahakan Bisa mengalir Nah Kondisinya seperti ini ya Kurang lebihnya Seperti itu Soalnya untuk Tutorialnya Kalau kita nggak mencobanya Kita nggak tahu Untuk tingkat keencerannya Itu pasnya Seperti apa nih Seperti ini ya Dicoba untuk Disiramkan Di bagian atasnya Pelan-pelan saja Kalau udah sampai Di sisi yang Paling pinggir Siap-siap Untuk menghentikan penyiraman Karena untuk Leleannya menggantung Kita hanya cukup Mengeberak-geberakan Tatakan tatnya ya Pelan-pelan saja Agar nanti Untuk lelehannya Tidak sampai Panjang-panjang Nggak sampai terjun Bebas sampai ke bawah Gitu ya Nah kalau kayak gini kan Kayak fondant ya Bentuk lelehannya Dan untuk menghias bagian bawah Kita menggunakan Split rumput ya Nanti ini akan digunakan Untuk menghias Sekeliling cake-nya Dengan hiasan Rumput-rumput Lebih cantik ya Untuk tampilan tatnya Nah Jadinya seperti ini Untuk langkah selanjutnya Siapkan buttercream transfer Yang akan kita tempelkan Di atas cake-nya Untuk kalian yang belum tahu Apa sih buttercream transfer itu Ini adalah Tendek menggambar Dengan menggunakan buttercream Juga ada bantuan Mika plastik juga Yang nantinya Untuk pola menggambar itu Kita Menyesuaikan dengan Gambar yang kita inginkan Kalau udah selesai Dimasukkan ke freezer Terus Kondisinya kan udah beku Jadi lebih mudah Dilepaskan dari mikanya Baru diaplikasikan Di atas cake-nya Seperti itu ya Untuk kalian yang belum Paham Bagaimana teknik-teknik Menggambar dengan Menggunakan buttercream Kalian bisa lihat ya Video saya sebelumnya Udah saya bikinkan tutorialnya Yang judulnya Buttercream Transfer Bisa kalian lihat ya Mudah-mudahan bisa lebih paham Kalau udah Melihat tutorialnya Nah Jadinya seperti ini nih 15 menit Setelah ini Dikeluarkan dari freezer Biasanya akan muncul Embun-embun Yang menempel Di atas gambarnya nih Untuk cara Menghilangkannya Menggunakan tisu ya Bisa disentuh Secara perlahan Dengan menggunakan tisu Seperti ini ya Jadi otomatis Untuk embun-embunnya Akan terserap Di dalam tisunya Oke Seperti ini ya Saya terbiasa pakai Trick seperti ini Agar gambarnya Ini warnanya lebih cantik Tanpa harus Ada embun-embun Yang menempel Seperti itu ya Bisa dicoba ya Untuk tricknya Sekarang kita membuat Ucapan Ini dari huruf yang Saya cetak ya Dari fondant Biar nanti hasilnya Lebih rapi Lebih cantik Ini adalah Trick untuk Bagul-bagul Atau kalian yang tidak Bede dengan tulisannya Biasanya diantisipasi Dengan pakai cetakan Seperti itu ya Kemudian ada yang tanya Gimana sih cara mencetak huruf fondant Biar gampang Lepas dari cetakannya Ini yang pertama Digilas tipis dulu Jangan lupa untuk Di atasnya Ditaburi dengan Sedikit maizena ya Agar nanti kondisi fondantnya Agak kering Jadi waktu kita mengecapnya Ini fondantnya Bisa Gampang terlepas Gak menempel Di dalam cetakannya Seperti itu ya Kalau memang masih menempel Bisa pakai bantuan Tesu gigi Untuk Membantu Melepaskan Gitu ya Biar gampang keluar Jangan lupa untuk Menempelkannya Perlu sedikit bantuan Dari air Air minum biasa Gak Macem-macem sih ya Selain juga untuk Kondisi suatu yang Panas seperti ini Ini biasanya Kondisi fondantnya Cepat kering Di angin-engkan Sedikit saja Itu cepat set Seperti itu ya Biar gak gampang lepas Dikasih sedikit air ya Biar gampang Merkatnya Seperti itu nih Oke Kalau udah jadi Untuk model Penulisannya Ini dikreasikan saja Sesuai keinginan kalian ya Kalau saya Sukanya model Seperti ini Nah Untuk Meletakkannya Biar senter Bisa pakai penggaris Yang untuk menentukan Titik tengahnya Kita menempelkannya Di sebelah yang mana Seperti itu nih Untuk bagian bawahnya Bisa dikasih bunga-bunga Kecil dari fondant Seperti ini Biar lebih menarik Seperti itu ya Untuk membentuk awannya Saya pakai cetakan Yang bentuknya bulat Tapi di sisi Yang bergerigi Saya menggunakannya nih Untuk Bintang-bintangnya Saya memakai Cetakan fondant Yang bentuknya bunga Saya punya cetakan Yang bentuknya bintang Jadi untuk cetakan Seperti ini Nanti untuk ujung-ujungnya Dicoba dipilihkan Agar lancip ya Dan nanti Untuk hasil akhirnya Kayak bintang nih Seperti ini nih Oke Untuk penempelannya Hiasanya Ditempelin biasa saja ya Soalnya untuk cover atasnya Kan pakai buttercream steam Jadi ini mudah untuk Menempelkannya Mudah digeser-geser Kalau kita salah lapa Seperti itu ya Nah Jadinya seperti ini nih Ini adalah tab ukuran 16 cm Isinya 3 layer Jadi lumayan tinggi ya Dengan teknik buttercream transfer Untuk bagian gambarnya Juga polisan sampe Yang dibuat unik nih Ada tingkatan-tingkatan Gitu ya Ada lapisan-lapisan Warna yang selang-seling Untuk kalian yang suka Dengan video ini Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Jika dinyalakan lonceng Notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan Apa sih Tutorial dari Naranisa Keg yang selanjutnya Makasih ya Atas keselanjutnya Channel ini Ditunggu lagi Untuk video berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi